Intro Ratusan warga ini rela mengantri berjam-jam untuk mencairkan dana bantuan UMKM sebesar 1.200.000 rupiah dari pemerintah. Antrian semakin panjang karena warga yang datang semakin banyak. Petugas keamanan bank dan polisi yang mengawal sempat kewalahan karena warga berdesakan dan sulit diatur. Meski saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan protokol kesehatan dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak namun sebagian warga ini justru berdesakan hingga terjadi kericuhan. Terminal Wipanjang Bandung, Jawa Barat yang melayani penumpang antar kota antar provinsi masih terlihat sepi di hari keempat bulan Ramadan. Bus-bus berjajar api di jalur trayek masing-masing tanpa kosong, tanpa penumpang. Hanya beberapa penumpang terlihat memasuki bus yang akan mengantarkan mereka ke kota tujuan seperti Sukabumi dan Bogor. Sedangkan bus-bus yang datang dari arah Jakarta, Bogor, dan Depok pun tidak membawa penumpang dalam jumlah banyak. Selain belum terjadi arus mudik, juga pengelola bus membatasi jumlah penumpang 50% dari kapasitas. Dua pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah tinggal di Jalan Danau Limboto, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, tewas tertimpa reruntuhan tembok siang tadi. Dua korban tertimpa reruntuhan saat membongkar tembok yang telah lapuk, sementara satu pekerja bangunan yang selamat terluka ringan. Tim dari Polres Metro Jakarta Pusat telah menggelar oleh tempat kejadian perkara untuk penyelidikan. Sementara jenazah korban dibawa ke RSCM untuk Divisum. Duka masih menyelimuti keluarga almarhum Octavianus Rayo, korban penembakan kelompok separatis bersenjata Papua. Jenazah Octavianus masih disemayamkan pihak keluarga dan baru akan dimakamkan besok. Hari ini keluarga almarhum Octavianus menyiapkan berbagai keperluan untuk prosesi pemakaman secara rambu solo pesta adat kematian di Toraja. Duka mendalam dirasakan istri dan anak Udin yang menjadi korban penembakan kelompok separatis bersenjata di Puncak Papua. Sejumlah kerabat pun berdatangan ke rumah duka. Istri Udin tidak kuasa menahan kesedihan dan beberapa kali pingsan di samping peti jenazah suaminya. Udin yang merantau ke Papua sejak 2012 lalu ditembak oleh kelompok separatis bersenjata di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Udin ditembak saat pulang mengantar angkutan ojeknya pada Rabu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!